Hari ini mau bersihin kamar mandi di kosan, sejak ngekos gak pernah dibersihin. Ini kalian bisa lihat sendiri, baknya udah berkerak gitu, dan lantai dekat saluran airnya juga udah jorok banget. Kali ini aku mau pake Genio Cleaner, belinya udah sepaket sama bros kawat, kuas, sama sarung tangan. Ini aku pake sarung tangannya dulu, aku tuangin dulu ke wadah biar lebih mudah mengaplikasian Genio-nya. Ini aku mulai dari bak dulu, sebenernya kalo kerangnya gak tebel langsung aja pake kuas, disiram air bersih, udah deh. Tapi karena ini tebel, jadi aku pake bros kawat biar cepet. Genio Cleaner ini aman untuk keramik dan juga gak akan merusak in anti keramik, guys. Ini tuh hasilnya langsung keliatan kan, before dan afternya. Lanjut, ini aku bersihin lantai dekat saluran pembuangan air. Ini aku kasih Genio Cleanernya dulu, terus ini aku bros pake sikat WC aja. Udah deh, ini hasilnya kinclong banget kan, guys. Ini aku self-walk sama pintu kamar mandinya, ternyata juga kotor banget. Kayaknya penghuni sebelumnya gak pernah dibersihin deh. Yaudah, ini aku sekalian bersihin juga. Aku gosok-gosok semuanya sampe ke bagian bawahnya juga. FYI, Genio Cleaner ini juga mampu membersihkan peralatan dapur atau bahan stainless steel, seperti bagian belakang wajan, panci, bahkan area kompor. Nah, ini dia hasilnya setelah dibersihin menggunakan Genio Cleaner. Ini pintunya jadi bersih banget kayak baru, guys. Buat kalian yang mau beli, gak bakal nyesel, langsung aja cek rancang kuning.